Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Dr. Eko Soponyono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Matur Sembah Suwon Kersorawuh Prof, dan telah hadir bersama kita semua, Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Hukum Unisula, Ketua Program S1 Ilmu Hukum, Dr. Arifullah S.H.M.H., dan Ketua Magister Kenotariatan Unisula, Dr. Haji Jawadih Hafiz. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Kami aturkan selamat datang kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Deddy Prastio, M.H.M.S.I.M.N. Dan kami juga silakan kepada Prof. Dr. Haji Gunarto, S.H.M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Mendampingi Rektor Unisula, Wakil Rektor 1 dan 2, Bapak Dr. Andri Sugiono, dan Bapak Deddy Prastio, S.H.M.H.D. Dan kami silakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmaleh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Terima kasih. 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 kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Imusuf. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Menyanyikan himna unisulai. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Tak tegakkan syariah Islam Marilah amalkan Quran dan hadis nabi Semoga rambut kami Bersama iman Walau lah Walau kuwa kan Bila 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 azim Walau lah Walau kuwa kan Bila 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 azim Hadirin disilahkan duduk kembali Bila 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 b Terima kasih telah menonton Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kami undang dengan hormat Prof. Dr. Haji Gunarto SHMH Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Yang saya hormati dan saya muliakan Dekan Fakultas Hukum Unisula Dr. Bambang Tribawono SHMH Beserta jajarannya Dan seluruh pejabat struktural di Fakultas Hukum Unisula Ada Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Unisula yang terakreditasi unggul Ketua Program Magister Kenotariatan Unisula yang terakreditasi unggul Ketua Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Unisula juga terakreditasi unggul Dan Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula juga terakreditasi unggul Yang saya hormati seluruh penanggap Pada bedah buku hari ini Prof. Dr. Anies Masjurhatun SHMH Ketua Program Sudi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula Prof. Dr. Inyuman Nurjaya SHMS Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Sri Indah Wahyu Ningsih SHMH Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula Prof. Dr. Arti Winingsih SHMH Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula 11 Maret Solo Dan kelima Prof. Dr. Lazarus Tris Setiawan SHMSI Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang Yang saya hormati dan saya muliakan Karo Jiantra SSDM Rikjen Polisi Doktor Andes Sri Eko Berangguna Matur Sumun Rauh Nipun Karo Polda Jateng KBP Basa Radiananda SIKMH Yang saya hormati dan saya muliakan KBP Lafri Prasetyono SIKMH Dirbin Mas Polda Jateng Yang saya hormati KBP Devrian Doni Mando SIKMH Kapal Jakdiklat SSDM Yang saya hormati KBP Yohanes Rakil Heru Susco SIKM HUM Karo SDM Jateng Yang saya hormati KBP Dr. Saud Pangkabayan Sinaga SIKMSI Kaprodi STK DIPROK Pasca Sarjana SIKM Diklat Polri Yang saya hormati KBP Dr. Dedy Tabrani SIKMSI Kasuk Dit Intel Air Ditpol Air Porpol Irut Baharkam Polri Yang saya hormati Profesor Dr. Johan Utama SIKMH Rektor Undip Atau yang mewakili Yang saya hormati Profesor Dr. Retno Saraswati SIKMH Dekan Fakultas Hukum Undip Atau yang mewakili Profesor Dr. Ani Purwanti SIKMH Guru Besar Fakultas Hukum Undip Profesor Dr. Budi Santoso SIKM S Guru Besar Fakultas Hukum Undip Profesor Dr. Ahmad Busro SIKMH Guru Besar Fakultas Hukum Uni Sula Profesor Dr. Lita Testa SIKMH Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Profesor Dibonegoro Profesor Sunarji Dari Undip Semarang Kemudian Tamu Fib Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Demi Satu Marilah kita panjatkan Puji syukur Hadirat Allah SWT Yang hari ini telah memberikan Kesehatan Memberikan kesempatan Untuk menghadiri Acara pada pagi hari ini Acara yang sangat penting Yaitu Bedah Buku Dengan judul Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi Oleh Irjen Pol Profesor Dr. Deddy Prasetyo Esa MMMSI Laing sangkartum Laing zidanakum Barang siapa bersyukur Atas nikmat-nikmat ini Maka Allah akan menambah Kenikmatannya Akan menambah Keberkahannya Akan menambah Rezeki yang Barokah Marilah kita sampaikan Salawat serta salam Pada cujungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Dengan penuh penghormatan Kepada beliau Dengan penuh Kecintaan Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W Insya Allah Allah akan memberikan Pertolongan Kepada kita Dan kita akan Mendapatkan Safaat Dari Rasulullah Hari ini Kita cukup Berbahagia Setelah Irjen Pol Profesor Doktor Dendi Prasetyo Aisyah MSI MM Dikukuhkan Guru Besar Di kampus ini Pada tanggal 23 April 2022 Kemudian disahkan Oleh Kementeri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Dengan NIDK Nomor Induk Dosen Khusus Sebagai Dosen Tetap Pakultas Program Doktor Ilmu Hukum Pakultas Hukum Unisula Dengan Nomor 688 2022 1120 Judul buku ini Menjadi Penting Karena Memberikan Kakasan Pemikiran Baru Dengan Meningkatnya Jumlah Kejahatan Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Itu Penuh Oleh Para Narapidana Atau Terpidana Sehingga Pemerintah Harus Mengeluarkan Dana Yang Besar Di Setiap APBN Yang Disahkan Oleh DPR Republik Indonesia Pendekatan Hukum Secara Klasik Kalau Menggunakan Istilah yang Dipakai Oleh Irjen Pol Profesor Doktor Deddy Prasetyo Pendekatan Pemidanaan Klasik Itu Berorientasi Atau Berparadigma Dendam Supaya Negara Ikut Campur Tangan Memberikan Keadilan Kepada Pelaku Dengan Efek Cerah Itu Menimbulkan Banyak Masalah Di Republik Ini Waktu Yang Sangat Panjang Menggunakan Pengadilan Dari Pengadilan Negeri Pengadilan Banding Sampai Tingkat Kasasi Kadang Harus Peninjuan Kembali Tidak Menimbulkan Rasa Keadilan Bagi Korban Apalagi Seringkali Penegakan Hukum Bidana Itu Diwarnai Dengan KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Maka Lahirlah Gagasan Pemikiran Baru Dari Irjen Pol Profesor Dr. Deddy Prasetyo SAMSI Tentang Gagasan Keadilan Restoratif Yang Lebih Menekankan Pada Paradigma Pada Pemulihan Korban Pemulihan Masyarakat Akibat Lahirnya Tindak Bidana Sehingga Proses Hukum Non Judisial Ini Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban Kejahatan Sehingga Korban Kejahatan Beserta Pelakunya Dan Masyarakat Yang terlibat Secara Aktif Terhadap Pemulihan Akibat Adanya Tindak Bidana Kejahatan Itu Melahirkan Perdamaian Tidak Hanya Perdamaian Yang Berdasarkan Akal Sehat Tapi Perdamaian Yang Berdasarkan Kombinasi Akal Sehat Dan Hati Nurani Menggunakan Diksi Yang Digunakan Oleh Profesor Doktor Irjen Polisi Deddy Prasetyo S.A.M.S.I. Pendekatan Restorasi Justice Pendekatan Keadilan Restorasi Justice Tidak Hanya Menggunakan Akal Sehat Tetapi Pelaku Korban Dan Masyarakat Dan Para Penegak Hukum Harus Mengintegrasikan Antara Akal Sehat Dengan Hati Nurani Yang Selalu Membicarakan Tentang Kebenaran Tentang Keadilan Tentang Kehidupan Yang Sejati Yaitu Kedamaian Rasa Dame Restorasi Keadilan Restorasi Belum Banyak Dikenal Di Masyarakat Tapi Di Kepolisian Republik Indonesia Telah Lahir Sebuah Peraturan Yang Penting Peraturan Kapolri Nomor Delapan Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Bidana Dengan Keadilan Restoratif Saya Selaku Rektor Ikut Bangga Kepada Institusi Polri Yang Tahun 2022 Sudah 15.000 809 Perkara Tindak Bidana Yang Sudah Diselesaikan Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Sehingga Mengurangi Jumlah Narapidana DLP Di Lembaga Pemasyarakatan Para Pelaku Dan Korban Tindak Bidana Para Pelaku Dan Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Tindak Bidana Bisa Berdame Kembali Bisa Pulih Kembali Dengan Waktu Yang Cepat Sederhana Dan Murah Itulah Gagasan Dari Irjen Pol Profesor Doktor Dedy Prasetyo SHMSI Saya Selaku Rektor Supaya Para Dosen Fakultas Hukum Uni Sula Para Mahasiswa Menggunakan Buku Ini Di Dalam Belajar Hukum Bidana Baik Hukum Bidana Satu Maupun Hukum Bidana Dua Karena Buku Ini Memberikan Gagasan Sekaligus Memberikan Generasi Sekaligus Memberi Contoh Implementasi Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Bidana Yang Ada Di Indonesia Khususnya Tindak Bidana Ringan Sehingga Saya Berharap Pakultas Hukum Uni Sula Mengadakan Pelatihan Pelatihan Kepada Para Mahasiswa Uni Sula Juga Kepada Para Advokat Alumni Uni Sula Juga Bisa Bekerjasama Dengan Para Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Pelatihan Pelatihan Tentang Penanganan Tindak Bidana Non Yudusial Dengan Menggunakan Keadilan Restoratif Insyaallah Di tahun-tahun Mendatang Jumlah Perkara Tindak Bidana Yang Ditangani Oleh Penyidik Kepolisian Tidak Hanya 15.809 Perkara Di tahun 2022 Tapi Di tahun 2023 Semakin Besar Perkara Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Saya Berharap Juga Supaya Kenaikan Pangkat Kepolisian Juga Memperhatikan Apakah Telah Memberikan Pengayuman Kepada Masyarakat Apakah Telah Melindungi Kepada Masyarakat Apakah Sudah Melayani Masyarakat Yang Itu Tugas Keempat Kepolisian Dengan Menjalankan Pendekatan Penting Yaitu Keadilan Restoratif Karena Masyarakat Akan pulih Kembali Menjadi Damai Tidak Ada Dendam Tidak Ada Loss Atau Win Tidak Ada Yang Dikalahkan Atau Tidak Ada Yang Dimenangkan Tapi Semua Yang Terlibat Dalam Perbuatan Tidak Pidana Berdame Menjadi Bahagia Kembali Menjadi Saudara Kembali Bisa Berkotong Royong Kembali Sebagai Bangsa Itulah Salah Satu Tugas Kepolisian Yang Penting Di Era Peradaban Sekarang Yang Membutuhkan Pendekatan Baru Dengan Nama Keadilan Restoratif Unisulah Cukup Bangga Karena Irjen Paul Profesor Dr. Deddy Rasetio SAMSI Sangat Konsisten Di Dalam Menjalankan Gagasan Gagasan Ini Yang Sangat Berkontribusi Besar Terhadap Tugas-tugas Kepolisian Terutama Di Bidang Penegakan Hukum Semoga Allah S.W.T Senantiasa Memberi Kesehatan Memberi Kekuatan Lahir Dan Batin Memberikan Keberkahan Kepada Irjen Paul Profesor Dr. Deddy Prasetyo SAMSI Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Asisten SDM Kepolisian Republik Indonesia Dan Semoga Seluruh Aparat Kepolisian Di Indonesia Khususnya Di Jawa Tengah Yang Hadir Mulai Menggunakan Pendekatan Yang Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Indonesia Yaitu Pendekatan Penanganan Tidak Bidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Akhir Sambutan Ini Saya Mengucapkan Berjuta-juta Terima Kasih Kepada Irjen Paul Profesor Dr. Deddy Prasetyo SAMSI Yang Hari Ini Telah Memilih Unisula Menjadi Tempat Untuk Bedah Buku Yang Sangat Monumental Ini Terima Kasih Juga Kepada Pol Dajateng Dan Ketua Prodi Magister Hukum Unisula Yang Berkolaborasi Sehingga Bisa Melaksanakan Bedah Buku Ini Dalam Suasana Yang Megah Dalam Suasana Yang Asri Dalam Suasana Yang Modern Saya Sebagai Rektor Tadi Terkejut Waduh Hebat Terima Kasih Pada Seluruh Jajaran Polda Jawa Tengah Dan Magister Hukum Eba Unisula Terima Kasih Juga Pada Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bapak Dokter Andrus Haji Asyar Kombo Selaku Pemilik Unisula Ini Di Tengah Kesibukannya Selaku Pengusaha Bisa Hadir Terima Kasih Juga Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unisula Para Wakil Rektor Para Dekan Di Seluruh Unisula Ini Dan Seluruh Tamu Undangan Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Demi Satu Semoga Menjadi Amal Soleh Yang Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah Memberikan Pertolongan Kepada Kita Kita Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Terima Kasih Bila Itofiq Walid Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Kata Sambutannya Prof Sekali Lagi Kami Haturkan Terima Kasih Kepada Rektor Unisula Baik Hadirin Yang Kami Hormati Selanjutnya Yaitu Penandatanganan MOU Atau Nota Kesepahaman Antara Unisula Dan Polri Tentang Penyelenggeraan Pendidikan Pengkajian Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Kelembagaan Berkenan Hadir Kedepan Menuju Meja Penandatanganan Kepada Yang Terhormat ASSDM Bapak Pengenter Hormat MOU Akan Disaksikan Langsung Oleh Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sutan Agung Dan Juga Karo Jansra ASSDM Polri Selanjutnya Berkenan Untuk Mendatangani Kedua Berkas Cara Bersamaan Rektor Unisula Dan ASSDM Kapolri Selanjutnya Foto Bersama Dengan Membawa Dokumen Yang Sudah Ditandatangani Monijin Satu Dua Tiga Selanjutnya Salam Presisi Satu Dua Tiga Monijin Berkenan Untuk Tetap Tinggal Di Tempat Acara Akan Dilanjutkan Dengan Penyerahan Plakat MOU Plakat MOU Yang Pertama Dari Kapolri Yang Akan Diserahkan Oleh ASSDM Kapolri Kepada Rektor Unisula Foto Bersama Terlebih Dahulu Satu Dua Tiga Plakat MOU Yang Kedua Dari Unisula Yang Akan Diserahkan Oleh Rektor Unisula Kepada Polri Baik Pelakat Unisula Yang Diserahkan Oleh Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Kepada Polri Oleh ASSDM Kapolri Baik Dan Kami Silahkan Untuk Berkenan Kembali Ketempat Baik Hadirin Yang Kami Hormati Marilah Kita Berikan Aplaus Yang Meriah Alhamdulillah Pendatanganan MOU Atau Nota Kesepahaman Antara Unisula Dan Polri Telah Dilaksanakan Semoga Dengan Ditandatanganinya MOU Atau Nota Kesepahaman Ini Insyaallah Dapat Memberikan Manfaat Untuk Polri Dan Unisula Amin Baik Bapak Ibu Tamu Dan Yang Berbahagia Sampailah Kita Pada Acara Inti Pada Pagi Hari Ini Yakni Bedah Buku Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi Dengan Moderator Handal Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Panggil Dengan Hormat Ibu Nesa Goval Esos MSI Hormat Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, luar biasa selamat pagi Bapak Ibu. Ini agar lebih hangat suasana pada pagi hari ini, boleh gak kalau misalkan saya minta tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Wah, luar biasa, terima kasih. Selamat pagi, ini di depan saya luar biasa, tamu-tamu VIP, profesor-profesor. Ini sebuah kebanggaan buat saya karena bisa seruangan dengan banyak sekali profesor, dokter, guru besar, mudah-mudahan nular ya Bapak Ibu ya. Amin ya, amin. Tapi yang luar biasanya lagi bahwa pada kesempatan kali ini, ini kita akan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, hari ini kita akan bedah buku. Wah, aduh, ini ternyata mohon izin Bapak Aslan Kapolri, ternyata ada kesamaan Pak antara acara ini dengan saya Pak. Kalau acara hari ini bedah buku Pak, kalau saya bedahlah dada saya, ada presisi di dalamnya. Wah, aduh, luar biasa. Karena itu bentuk apresiasi bagaimana Kapolri selama ini luar biasa telah mengayomi kita sebagai warga negara Indonesia. Baik Bapak Ibu, nah pada pagi hari ini saya sudah memegang sebuah buku. Nah, buku ini yang nanti kita akan bedah ya Bapak Ibu, buku ini yang nanti kita akan bedah, keadilan restoratif, strategi transformasi menuju Polri presisi. Tadi saya sudah sekilas membaca dan saya ini backgroundnya bukan orang hukum Bapak, minta maaf. Saya ini backgroundnya bukan orang hukum, tapi saya bisa membaca buku ini secara sekilas ini, saya bisa paham Bapak, artinya apa? Bisa ditulis, gaya penulisannya juga luar biasa, mudah dimengerti baik yang memang punya background hukum ataupun yang tidak. Ini luar biasa, tadi saya sekilas baca dari bab ke bab begitu ya, nanti kita akan lihat apa saja sebenarnya yang ada dalam buku ini. Begitu Bapak Ibu, dan nanti tentunya kita ada ruang diskusi insya Allah. Baik, nah tapi sebelum kita akan bedah buku ini Bapak Ibu, kita akan melihat terlebih dahulu video selayang pandang terkait buku yang saya bawa ini. Silahkan. Terjadinya perkembangan sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia, turut serta membawa perubahan terhadap penyidik Polri dan memperlakukan sistem peradilan kepada para pelaku kejahatan yang patut diduga berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Model hukuman restoratif menjadi populer karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan klasik yang berlaku saat ini dianggap tak sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan. Hukuman sebagai konsep penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi pelanggaran atau kejahatan pada akhirnya hanya memiliki indikator terbatas, yaitu ketundukan narapidana pada aturan penjara. Pada masa lalu, pidana yang sangat kejam adalah suatu manifestasi dicelanya perbuatan pelaku oleh masyarakat maupun penguasa. Oleh karenanya, pidana atau hukuman merupakan hak yang terpenting dalam hukum pidana. Sekarang, sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan, sehingga sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat sebagai prevensi umum dan khusus. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi narapidana dan keluarganya, sistem hukum klasik semata-mata yang hanya berorientasi kepada pelaku juga dianggap gagal mengakomodasi kepentingan korban, baik dari aspek rasa keadilan maupun pemulihan hak. Belum lagi, proses hukum yang umumnya memakan waktu lama berbeda dengan model restoratif yang menekankan pada pendekatan resolusi konflik. Mekanisme penyelesaian pada restoratif justis memiliki orientasi untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, pendekatan restoratif justis menggunakan mekanisme yang lebih moderat. Beberapa mekanisme yang sering dipakai dalam pemecahan masalah, diantaranya adalah dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga keadaan dan pola hubungan baik yang sebelumnya terjalin dapat diperbaiki dan dipulihkan. Dengan terselesaikannya penulisan buku ini, penulis berharap agar pembaca dapat memahami tantangan Polri ke depan, selain sebagai salah satu penegak hukum, juga dituntut masyarakat untuk mampu memberikan solusi yang berkeadilan dalam menyelesaikan perkara dengan mengedepankan restoratif justis sebagai strategi transformasi menuju Polri presisi. Baik, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Wow, itu tadi adalah sekilas terkait buku keadilan restoratif strategi transformasi menuju Polri presisi. Yang saya sangat tertarik adalah kalimat bahwa Polri memberikan ketentraman. Artinya apa? Ada kelembutan di setiap kebijakan-kebijakan jadi tidak hanya berbasis balas dendam kalau tadi mengutip sambutan dari Bapak Rektor. Tidak hanya balas dendam tapi juga ada hal-hal yang lain yaitu restoratif justis. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Yang luar biasanya lagi adalah penulisnya sudah ada di tengah kita Bapak Ibu. Penulisnya sudah ada di tengah-tengah kita nanti kita akan simak paparan-paparan dari beliau. namun, wow, ini dia yang luar biasa. Kita akan tayangkan terlebih dahulu profil dari penulis buku yang luar biasa ini. Silahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Baik Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah penulis dari buku ini. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk dapat memberikan paparannya kepada kita semua terkait buku ini. Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak kepada Irjen Po Profesor Dr. Deddy Prosedio M.Hum MSI MM, asisten Kapol di bidang sumber daya manusia. Kami silahkan Bapak. Mohon waktunya untuk kosnya sekitar 25 menit Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, Maturnowon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tidak ada masukan, tanggapan, kemudian selesai. Tapi dengan Panitia dan berkolaborasi dengan Polda Jawa Tengah, acara ini dibuat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Panitia dan Karo SDIM Polda Jateng. Ini Karo SDIM Polda Jateng, Pak, yang memprovokasi, Pak. Tanggung dan, sudah kita bersalin sekalian, oh sudah lah, enggak apa-apa, saya ikut ajalah. Yang terhormat dan kami banggakan, serta ucapan terima kasih, apresiasi yang tak terhingga kepada Ketua Peminaya San Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dr. Nanda Saji Asar Kumbung. Terima kasih, Pak, matur suun sangat, Pak, luar biasa, Pak. Sampai acara ini kita menghadirkan tamu dari, ini musik mana ini? Pati, ya? Dari Pati, Pak. Sudah kita dengarkan musik dari Pati saja nanti, Pak. Kemudian juga yang kami hormati, Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA sebagai Ketua Umum Pengurus WB WSA. Yang terhormat dan terpelajar, serta kami banggakan, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami aturkan kepada Prof. Dr. Haji Gunarto S.A. M. HUM, selaku Rektor Uni Sula bersama para wakil rektor dan seluruh pejabat rektorat yang ada di Universitas Sultan Agung ini. Yang kami hormati, Dr. Nanda Saji Cuk Subekhan, Sulhan, Ketua Pendidikan WB WSA. Yang kami hormati, Dr. Bambang Tri Wabono, Bawono S.H.M.H. Laku Dekan Fakultas Hukum Uni Sula bersama para wakil dekan. Yang kami hormati, Prof. Dr. Aja Anis Mas Duro Hatun, S.A. M. HUM, Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Uni Sula. Yang kami hormati, Dr. Deni Suwondo, S.A. M. H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uni Sula. Yang kami hormati, Dr. Ahmad Arifullah, S.A. M. H. Kaprodi S1 Hukum Uni Sula. Yang kami hormati, Dr. Haji Jaweda Afid, S.A. M. H. Kaprodi Magister Krononatan Rataan Fakultas Hukum Uni Sula. Yang saya hormati, Prof. Dr. Hartin Ningsih, S.A. M. HUM, Grup Bersarum Universitas 11 Maret, Surakarta. Yang kami hormati, Prof. Dr. Lazarus, Tri Setiawanta, S.A. M. HUM, Grup Bersarum Universitas Diponegoro. Yang saya hormati, hadir bersama saya, Karo Sianstra, S.A. M. Pori, Brigjen Pol, Dr. Anders Treko Pranggono. Kemudian hadir juga di sini, dari Baris Krim Pori, Brigjen Pol, Imawan Paiwaji, beliau calon atau kandidat doktor dari Universitas Diponegoro. Yang saya hormati juga di sini, Mas Nardi, Mas Nardi hadir bersama teman-teman mahasiswa S2, S3, dari Diponegoro. Beliau mengambil S3 dengan calur Pairiset. Terima kasih, karena ini dari seluruh polda, ini Prof. Coba berdiri mahasiswa S3-nya. Ini dari seluruh polda, Prof. hampir seluruh polda hadir di sini, Prof. Terima kasih, karirannya. Luar biasa, ini calon-calon memimpin Mas Nardi depan Pori, yang S2 ada juga S2, dari Undip, Pas Nardi. Ya, S2 nggak ikut ya. Ya, ini rekan-rekan Kapolres juga hadir di sini, dari jajaran polda Jawa Tengah. Terima kasih, karirannya. Kemudian, yang saya hormati, para guru besar yang hadir, kemudian, dari Akademisi, para tokoh, masyarakat, tokoh pemuda, dan juga yang saya hormati, Mbak Mona, dari Ponerbit, Raja Walipes. Jujur syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas sekalipah rahmatnya, sekalipah rahmatnya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga hadir pada acara Budah Buku, yang diselenggarakan di kampus yang luar biasa, Uni Sula Semarang, pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, perlu saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan Budah Buku ini sebenarnya, mengandung maksud ada dua tujuan, yang pertama adalah, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-77, yang bertepatan tanggal 1 Juli 2023 yang lalu, yang sudah diselenggarakan. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari rangka Hari Bayangkara, peringatan Hari Bayangkara ke-77. Dan Budah Buku pada hari ini juga, ini Budah Buku kali kedua yang dilaksanakan. Yang pertama, kami laksanakan beberapa hari yang lalu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Kami kebetulan menulis buku dengan, salah satu komisioner Kompolnas, yaitu Pak Dawam. Buku yang kemarin kami bedah adalah, dengan judul, Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi di Indonesia. Ini buku saya tulis. Dan kemudian yang kedua, baru hari ini kita melaksanakan kegiatan Budah Buku tentang keadilan restoratif, strategi transformasi menuju poli yang berisi. Saya juga menyampaikan peran maaf kepada Prof. Gunarto. Seharusnya Budah Buku ini, kita laksanakan tahun lalu ya, Prof. Kita sudah merencanakan tahun lalu kita akan melaksanakan Budah Buku ini, tapi ya mohon maaf, karena jabatan saya pada saat itu sebagai Kadif Humas, dan banyak tugas-tugas yang tidak bisa saya tinggalkan, maka hal tersebut ditunda. Maka atas izin Allah S.W.T. pada hari ini, Alhamdulillah, yang masih pun tertunda hari ini bisa kita laksanakan. Bapak-Ibu sekalian yang kehormati, Bapak Kapolri, Bapak Jenderalisasi Ket Prabowo, yang ketika melaksanakan fit and proper test di DPR RI, beliau menyampaikan gagasan dan kebijakan dalam rangka untuk pembenahan Polri ke depan. Pembenahan yang beliau lakukan dikenal dengan empat transformasi. Ya, transformasi di bidang organisasi, beliau sudah lakukan pembenahan-pembenahan, struktur organisasi Polri sekarang juga dibenahi. Salah satu contoh, struktur organisasi yang dibesarkan, misalnya Korprimob. Korprimob kita besarkan, ada tiga PAS, PAS satu ada di wilayah Sumatera, PAS dua ada di wilayah IKN, PAS tiga ada di wilayah Papua. Kemudian kita juga melakukan reksutur organisasi di Pusdokas. Ya, dan transformasi di bidang organisasi ini yang progresif yang hari ini kita lakukan, perlu kami laburkan juga adalah melakukan penambahan struktur organisasi terbaru, yaitu Direkturat yang khusus menangani tindak pidana terkait menyekut masalah perempuan dan anak. Ini menjadi concernnya beliau. Dan hari ini juga Bapak Kapuari ditunjuk oleh Bapak Presiden langsung sebagai Satuan Kepala Satuan Gugus Tugas terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Ini buku yang sedang saya susun, karena saat gas ini sedang berjalan, saya sedang mengumumkan bahan dan data. Insya Allah kalau setahun ini saya sudah dapat bahannya, nanti akan saya buat buku dan saya juga mohon saran masukkan akan saya pedah lagi. Karena perdagangan, tidak pedahnya perdagangan orang ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Nanti akan saya sampaikan. Insya Allah di periode berikutnya, Prof. Kemudian transformasi yang berikutnya adalah transformasi di bidang operasional. Ini penting Bapak Kapuari menanamkan, disini saya kupas juga, polisi ini harus dekat dengan masyarakat. Polisi ini harus selalu bisa berinteraksi dengan masyarakat. Polisi ini harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Apa yang menjadi kritik saran masukkan dari masyarakat. Apalagi di era informasi digital dan informasi disrupsi informasi saat ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam hitungan second bisa diketahui, bisa dilihat, bisa dimonitor, dan bisa viral di masyarakat. Ini beliau tanamkan kepada seluruh anggota-anggota kepolisian yang bertugas di lapangan. Kemudian transformasi yang berikutnya adalah transformasi di bidang, tadi di bidang operasional, kemudian transformasi di bidang pelayanan publik, pun demikian. Salah satu transformasi di bidang pelayanan publik, beliau merubah wajah kepolisian sektor yang ada di seluruh Indonesia. Bahwa tidak semua polsek-polsek yang ada di Indonesia ini menjalankan tugas utamanya adalah penegakan hukum. Karena beliau melihat bahwa ada polsek-polsek yang memang mampu dan ada polsek-polsek yang memang dari sisi jumlah personil dan dari sisi kompetensi belum mampu untuk melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini yang beliau reformasi, beliau transformasikan. Oleh karena lebih dari 1.300 polsek yang ada di Indonesia ini hanya boleh menangani kasus harkam timas atau melaksanakan tugas pokok harkam timas, tidak melakukan penegakan hukum. Bahkan saya dengar tadi malam diskusi polsek-polsek urban yang ada di Sulu, itu fokusnya hanya harkam timas. Jangan penegakan hukum, semuanya dilaksanakan di Polres. Kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil secara progresif dalam rangka untuk pembenahan agar Polri betul-betul sekali lagi mampu bekerja dengan seluruh sekolah terkait dan membahu dengan masyarakat untuk selain memelihara kamp timas, juga menegakan hukum secara progresif. Kemudian transformasi yang keempat adalah transformasi di bidang pengawasan. Penting transformasi di bidang pengawasan selain pengawasan secara internal, juga pengawasan secara eksternal. Yang Polri melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh pengawasan eksternal lainnya untuk mengawasi setiap kinerja Polri. Dari hal tersebut, Bapak Kapri melihat bahwa penegakan hukum di dalam kinerja Polri saat ini ya tidak hanya kita melihat dari tiga perspektif yaitu substansi hukumnya bagaimana, kemudian struktur hukumnya bagaimana, dan budaya hukumnya bagaimana. Keadilan restoratif ini merupakan salah satu pilihan yang diambil oleh Bapak Kapri. Sudah, kita perlu mengedepankan ya proses penegakan hukum dengan menggunakan paradigma keadilan restoratif. Karena tidak semua penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri ini memenuhi tiga aspek. Dari asas penegakan hukum, karena tidak bisa hanya penegakan hukum, hanya kita melihat. Yang penting sudah terpenuhinya rasa keadilan. Yang penting sudah terpenuhinya kepastian hukum. Tapi kita mengabaikan apa yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum. Banyak kasus-kasus di tengah polisi bukannya menjawab respon positif dari masyarakat. Justru masyarakat di era digitalisasi saat ini memberikan respon yang negatif kepada Polri. Inilah dasar pemikiran-pemikiran ini dengan melihat berbagai macam perkembangan dinamika digitalisasi saat ini bahwa penegakan hukum tidak bisa penegakan hukum secara konvensional saja. Saya sampaikan Pak Fakunarto, bahwa penegakan hukum hari ini kita itu dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat digital melihat substansi hukumnya, kemudian struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin dari sisi aspek formil materialnya semuanya terpenuhi. Tapi nihilisat memiliki paradigma dan pemikiran dan perspektifnya berbeda dengan aparat penegakan hukum. Baik yang dilakukan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, maupun aparat penegakan hukum lainnya. Beda. Saya bilang, gimana aparat penegakan hukum? Kamu hanya melihat hukum ini law in the book, hukum ini kamu lihat hanya hitam, putihnya saja. Kamu hanya betul-betul menarasikan textbook hukum yang ada di hukum-hukum positif Anda. Kamu tidak melihat bagaimana kondisi real yang ada di masyarakat. Kita merasakan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum tidak adil menurut persepsi dan interpretasi dari masyarakat saat ini. yang ketika hal itu dilakukan, maka mereka langsung akan memviralkan di dunia jagat raya, di dunia jagat media sosial. Maka ada istilah no viral, no justice. Kalau tidak viral, berarti penegakan hukum tidak dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Banyak hal contoh yang saya sampaikan kepada seluruh aparat kepolisian bahwa kamu menegakan hukum seperti yang pernah kita diajarkan oleh Prof. Cypter Harjo, bahwa polisi itu menegakan hukum itu tolonglah melihat O2H. Kamu tidak bisa hanya menegakan hukum hanya menggunakan ototmu. Hanya menggunakan powermu tidak cukup. Kamu tidak bisa menegakan hukum hanya menggunakan otakmu. Membaca textbook hukum yang ada di hukum positif tidak cukup. Ini saya sampaikan kepada teman-teman saya, adik-adik saya. Saya yang memotivasi kepada junior saya, generasi muda saya, untuk berani berkarya dan berbuat untuk kemaslahan masyarakat Indonesia. Maka kamu menggunakan penegakan hukum itu harus dihubungkan nurani kamu. Nah, masyarakat netizen sekarang itu lebih banyak menggunakan nuraninya mereka. Yang ketiga, masyarakat kecil mencuri, ya hanya mencuri sendal, mencuri singkong, kemudian mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya dia. Kalau seluruh penyidik melihat ini merupakan suatu perbuatan pidana, ya bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Proses sampai dengan muaranya seperti tadi yang Pak Funal sampaikan, bahwa paradigma hukum klasik itu kita lebih banyak kepada pembalasan. Ya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang, sesuai dengan hukum positif yang mengaturnya. Bisa dipidanakan. Gak ada sampai terus, sampai dengan prosesi, sampai dengan pengadilan, jatuh hukuman. Baik itu pencurian 362, maupun pencurian pemberatan 363, bisa. Tapi masyarakat sekarang itu melihat, Pak tolonglah Pak, masalah-masalah dengan perut, masalah-masalah, hal yang kecil itu seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Seharusnya bisa diselesaikan dengan secara restoratif. Ini yang harus betul-betul dicermati oleh seluruh aparat pendekat hukum, khususnya di kepolisian. Gak bisa, kita hanya mengejar kepastian hukum, kita hanya mengejar rasa keadilan, tapi kita manfaat daripada hukum sendiri, kadang-kadang selalu kita anggap kecil. Oleh karenanya, Prof. Javito Raharjo juga mengatakan kepada kita, bahwa otot, otak, dan naturani merupakan hal yang mutat. Karena menurut pandangan beliau, polisi ini adalah street justice, ya penegak hukum jalanan. Setiap hari polisi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap hari polisi ini selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang real, yang dihabiskan oleh masyarakat. Oleh karenanya, saya mohon izin kepada Prof. Javito Raharjo sama junior diri saya. Satu hal yang saya alami berdasarkan pengalaman saya, ketika aparat pendekaan hukum tidak sensitif terhadap pelaku dan terhadap korbannya secara equal, tidak menggunakan berbagai macam prefektif di dalam menurutkan pendekaan dalam pandangan hukum, maka yang terjadi adalah sebaiknya. Bukannya pendekaan hukum itu kita terjadi kebahasaan hukum dan rasa keadilan kemanhukum, tapi sebaliknya masyarakat melihat itu bahwa polisi ini menegakkan pendekaan hukum belum menggunakan hati norani. Maka disinilah keadilan dosa rati merupakan salah satu strategi Bapak Kapolri dalam rangka untuk Polri berbenah diri. Ya melihat bahwa pendekaan hukum itu tidak melulu hanya membaca textbook yang ada di dalam peraturan perudahan tapi bagaimana mengimplementasikan secara real dengan melihat kondisi empiris masyarakat kita secara umum. Kemudian yang perlu saya sampaikan dalam buku ini juga, kita tahu bahwa transformasi yang disasakkan oleh Bapak Kapolri ini lebih banyak kepada bagaimana polisi, khususnya di level Polsek, ini dia sebagai problem solver. Polisi harus mampu menemukan secara progresif, menyelesaikan secara bijaksana dengan melibatkan para pihak untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat pada level-level bawah. Harus mampu. Bapak Kapolri membuat guidance itu. Ada perkap sebagai guidance dan juga implementasinya ada pengawasan yang juga mengawasi bagaimana proses pelaksanaan restoratif itu dilakukan pada level Polsek, pada level Polres dan pada level Polda. Dan hari ini perlu disampaikan bahwa setiap Polres, Pak Gunarto, kita memiliki ruang restoratif. Artinya setiap Polres itu melakukan assessment terhadap setiap penanganan perkara yang ditangani. Memang di dalam perkap ini kita hanya mengatur beberapa tidak bidana yang diutamakan untuk dilakukan restoratif. Selain tidak bidana ringan, itu ada tidak bidana terkait menyangkut masalah penyalah narkoba. Penyalah narkoba ini lebih fokus kepada penggunanya. Pengguna ini tidak semuanya harus dihukum. Telah dilakukan assessment dengan melibatkan para pihak BNN dan dokes, seharusnya pengguna narkoba ini bisa disarankan direhab. Bukan langsung dihukum, dipidanakan, langsung dimasukkan penjara. Ketika dimasukkan penjara, pertanyaannya apakah dia akan berkurang menggunakan narkobanya atau dia akan bertambah. Banyak studi yang sudah dilakukan. Orang-orang pelaku-pelaku pengguna narkoba ini ketika dipenjarakan, justru dia akan semakin parah. Oleh karena ini digunakan untuk restoratif. Kemudian juga tidak pidana terkait menyangkut masalah penghinaan dengan menerapkan pasal undang-undang ITE. Kalau semuanya orang membully, orang menghina yang dulu pasal-pasal konvensional penghinaan di KUHP itu diatur dengan sangat mudah kita bisa memenjarakan, sekarang di dunia di kita semua orang memegang smartphone, semua orang bisa memberikan pendapatnya, semua orang bisa juga menyampaikan hal-hal yang menurut dia mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Boleh orang menghina, boleh orang hujat, boleh mungkin dengan semu semaunya dia. Tapi kalau misalnya semua pelanggaran undang-undang ITE kaitan dengan penghinaan ini semua dibinanakan, saya yakin penjara kita tidak akan nampung. Dan saya yakin tugas polisi, tugas jaksa, tugas pengadilan hanya habis untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu boleh dilakukan restoratif justis. Dan juga tindak bidanan terkait menyakut masalah kecelakaan lalu lintas, itu boleh dilakukan restoratif justis. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tidak pintas kamu istilah tadi sudah secara gamblang, secara sistematis, secara komprensif dan olistik disampaikan oleh Prof. Bunarto. Saya tinggal sedikit saja menyampaikan bagaimana teori keadilan dengan empat paradigma yang saya tulis dalam buku ini sebagai salah satu solusi bagi para pembaca bahwa teori-teori keadilan yang kita lakukan di Indonesia ini harus dilihat dari berbagai macam perfektif keilmuan. Khususnya bagi aparat kepolisian ketika mengimplementasikan teori itu. ini sangat relevan bagi para pendekat hukum bahwa tidak bisa kita melihat atau melakukan pendekatan di dalam setiap penanganan perkara hanya menggunakan satu perfektif. Kita harus menggunakan beberapa perfektif agar hasilnya lebih komprensif. di dalam hukum progresif setidaknya ada beberapa aliran yang menjadi rujukan kita bersama. Tapi yang paling mudah yang saya lihat dan yang saya pelajari adalah hukum progresif yang disacampaikan oleh Prof. Sacip Torharjo. Kalau kita bicara peragalan hukum mengindahkan paradigma klasik hukum untuk hukum. Tapi menurut Prof. Sacip Torharjo hukum itu bukan untuk hukum tapi hukum itu untuk kemanusiaan. Bagaimana hukum itu melihat manusia itu diperlukan secara ekol. Tidak hanya hukum itu seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Prof. Gunarto ya semuanya hukum itu hanya untuk pembalasan saja. Siapa yang berbuat siapa yang bersalah sudah dihukum tanpa pandang bulu. dia kalau itu kejahatan-kejahatan yang ekstraordinari kejahatan-kejahatan luar biasa seperti korupsi wajib sudah hukumnya tidak perlu laku-laku-laku. Ya hukum tentang terorisme wajib hukumnya tidak perlu raku-laku lagi. Ya bahwa dalam undang-undang terorisme itu pun juga dia mengatur dan bagaimana apapun peranggahan hukum tetap menghormati dan menghargai serta menjungi tinggi asasi manusia. Makanya di dalam peranggahan hukum dan terorisme di situ mengatur tentang ketika melakukan upaya paksa penyidik memiliki waktu 7x4 jam dan bisa diperpanjang menjadi 7x4 jam berikutnya. Penyidik di situ diberikan keluasan untuk melakukan assessment apakah para calon tersangka terorisme ini harus saya lanjutkan ke meja hijau atau masih bisa kita lakukan direkalisasi dengan membagi menjadi klaster-klaster ini klaster hijau klaster kuning atau klaster merah kalau klaster merah sudah pasti wajib sampai dengan dia pengadilan tapi kalau klaster hijau ini dia yang dikasih masih kasih ruang waktu untuk berdialog berdiskusi kalau misalnya memang dia masih bisa dilakukan direkalisasi maka dia akan disendirikan tidak dilanjutkan dari posis penegangan hukum apalagi dia klasternya masih klaster yang kuning meskipun kegiatan itu dalam langkah preventive strike indikator dalam restoran jastif tadi bahwa penegangan hukum ini tidak hanya secara sepihak direkalisasi aparat pendekah hukum dalam hal ini kepolisian tapi kita juga secara equal melibatkan korban masyarakat khususnya tokoh agama tokoh adat ya dan para stakeholder lainnya kalau misalnya di polsek berarti dia akan melibatkan kepala desa dia akan melibatkan babin 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 sah juga dia akan melibatkan camat untuk melakukan pembenahan atau melakukan penyelesaian kasus tersebut selain pelakunya juga jadi indikator indikator ini jadi perhatian bagi aparat pendekah hukum dari model level polsek sama level polres bahkan level polda itu melakukan hal yang sama model pendekatan dalam persenjastis kami mengkomparatifkan di beberapa negara bahwa restorasi beberapa negara maju pun dilakukan di kanada di perancis di amerika islandia baru dan beberapa negara lain ada belanda jepang dan jerman sama ya kearifan-kearifan lokal di dalam melakukan penegahan hukum ini menjadi perspektif mereka sama Indonesia bisa hal itu kita lakukan semuanya ya ini komparatif yang kami lakukan kemudian lanjut untuk implementasinya implementasi yang dilakukan ya antara lain dari pelibatan kepolisian kejaksaan dan makam akum ini regulasi-regulasi semua sudah diatur bagaimana diskresi kepolisian diatur dalam pasal 18 undang-undang tahun 2002 kemudian mediasi penal juga kita juga pernah melihat tadi bagai video-video tadi mediasi penal yang banyak dilakukan teman-teman dari kejaksaan dan penghentian perkara tadi saya sampaikan juga disinggung oleh Prof Gunarto bahwa data tahun 2021 dan tahun 2002 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan ini dievaluasi terus oleh Bapak Kapolri bahwa untuk setiap bulan setiap tahun kita akan mengevaluasi bagaimana perkembangan penerbangan hukum dengan menggunakan penerbangan tersebut di seluruh jajaran dari mulai tingkat Polsek Polres dan Polda di Polda ini sudah kita menghitung semuanya Prof Gunarto apabila setiap tahun Polri menyelesaikan menangani 313 kasus 313 313.000 kasus setiap tahun Polisi menangani ini jumlah yang sangat besar kalau misalnya dibandingkan di dunia mungkin kita sudah masuk kelima besar penanganan kasus yang ditangani oleh Kepulisan Indonesia dari 313.000 kasus yang ditangani 15.787 diantaranya berhasil dilesaikan secara restoratif jastik dan sisanya ada proses penyidikan dan penyidikan dan rata-rata untuk penyelesaian kasus dari 13.000 313.000 kasus polisi mampu menyelesaikan rata-rata di atas 60% kejadian atau kasus yang ditangani yang cukup tinggi juga apabila kita mengkomparatifkan dengan negara-negara lain yang menangani kasus-kasus pidana secara hal yang sama. Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan juga bahwa Bapak Kapolri sudah melakukan penyempurnaan terkait penyakut masalah regulasi yang menjadi pedoman bagi seluruh penyidik mulai dari level polsek, level pores, hingga Mabespori. Tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, ini adalah produknya Kapolri Jenderalis Tosikit. Sebagai gaedan yang tadi saya sampaikan kepada para hadirin bahwa Perkap 8 tahun 2021 ini mengatur perseratan formil dan perseratan material ya di dalam penyidik melakukan restoratif justis. Perseratan materialnya antara lain tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penolakan dari masyarakat, kemudian adanya pernyataan tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat dan adanya prinsif membatasan pada pelaku dan pada tindak pidananya. Nah tindak pidananya selain tindak pidana penjuran ringan, juga tidak pidana yang tadi saya sampaikan terkait penjagaan masalah narkoba, penjalan gangguan, terkait penjagaan masalah ITE, dan terkait penjagaan masalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk perseratan formilnya, ini saya rasa sudah diatur di situ, ini sebagai pedoman bagi seluruh penyidik pori. Dan kemudian juga saya sampaikan di sini juga pesanan-peseratan restoratif justis dari secara khusus juga Undang-Undang ITE, narkoba dan lalu lintas tadi saya sampaikan. Rata-caranya juga diatur secara teknis dalam perpelapan tahun 2021, saya rasa ini implementasi langsung dari para penyidik di lapangan. Kau Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Demikian juga bahwa Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang berpenan dalam meliarkan meliharkam timas, juga melakukan perenangan hukum bagaimana di dalam mudadang 2 tahun 2002. Maka di sini saya menyampaikan juga bahwa dalam langkah untuk menjamin bahwa proses perenangan hukum yang dilakukan oleh pori ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada, maka di sini menurut Prof. Sasitor Harjo juga bahwa pelatihan, kemudian pendidikan, meningkatan kompetensi khusus harus selalu dilakukan. Seperti yang kami lakukan pada hari ini, kami mendatangani MOU dengan Uni Sekolah dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan, kami mohon bantuan dari Prof. Gunarto yang kerjasama dengan Akademi Kepolisian, biar Akademi Kepolisian ini lulus ya double degree, selain dia sarjana terapan kepolisian, dia juga memiliki kompetensi di bidang sarjana hukum. Kemudian kita juga akan meningkatkan kerjasama dengan Uni Sekolah untuk yang pendidikan Sespimen, Sespimen yang pendidikan 7 bulan, nanti dengan konversi dari Akpol, dari PT IKA, dan mata kuliahnya di Sespimen, dia lulus juga mungkin bisa menyandang gelar Magister Hukum agar dalam menjalankan tugasnya dia betul-betul lebih profesional. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, memang dalam pendidikan hukum kami masih merasakan ada berbagai macam kendala-kendala yang kami hadapi. Seperti halnya kita melihat bahwa proses pendidikan hukum itu selalu kita melihat substansi hukumnya bagaimana, kemudian struktur hukumnya bagaimana, dan budaya hukumnya bagaimana. Budaya hukum ini yang paling berat menurut saya. Apabila substansi hukum saya rasa sokelah, ya semua regulasi sudah mengatur. Struktur hukum yang seluruh aparat komunitas hukum sudah memiliki kompetensi yang cukup, tapi ketika kita melihat budaya hukum, ya budaya hukum ini cukup berat. Karena paradigma masyarakat, paradigma aparat komunitas hukum sendiri ini selalu dinamis. Ya untuk melihat bagaimana hukum ini ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang terus harus kami benahi, terus harus kami sosialisasikan, dan proses literasi secara konvensional dan secara digital, ini harus terus-menerus kita lakukan. Makanya Polri tidak bisa bekerja sendiri, Polri bekerja sama dengan seluruh universitas, ya seluruh tokoh masyarakat, seluruh akademisi dalam rangka untuk betul-betul memberikan literasi kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sosialisasikan masyarakat, bagaimana pendudukan hukum yang progresif, ya dengan berlandaskan paradigma masyarakat aktif ini, bisa kita terapkan bersama dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Saya yakin buku ini masih jauh dari sempurna. Harapan kami dengan tanggapan dan masukan dari berbagai macam pihak dan guru besar, bisa lebih menyempurnakan lagi buku ini dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi aparat pendekah hukum kepolisian. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bilahi Taufiq Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Prof Dedy, luar biasa. Prof mungkin bisa bergabung dengan kita dulu di sini Prof. Wah iya, Prof duduk di tengah Prof. Di sini aja Prof, di sini aja Pak. Nah ini sudah disiapkan. Baik Bapak, luar biasa. Nah itu tadi sekilas, itu baru sekilas aja sepertinya udah daging banget gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk detailnya nanti kita akan ada di buku. Nah kali ini karena kita memang akan membedah buku ini, jadi pada kesempatan kali ini saya akan panggilkan para penanggap, yang akan memberikan tanggapan terhadap buku yang sudah tentunya ditulis oleh Prof Dedy yang ada di sini. Baik, kalau begitu saya akan panggilkan saja untuk penanggap yang pertama Prof. Dr. Hajah Anies Mas Durohatun SHM Home. Kami persilahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Ibu Monggong. Baik, selanjutnya untuk penanggap kedua kami undang untuk bisa bergabung Prof. Dr. Hajah Sri Endah Wahyuningsih SHM Home. Selamat pagi Prof. Monggong. Kita lanjutkan, kita akan undang untuk penanggap kita yang ketiga Prof. Dr. Harti Winingsih SHM Home. Luar biasa ini Sri Kandi, Sri Kandi kita, Profesor-profesor kita. Maaf dan omong, Prof. Mungkin bisa bergabung bersama dengan kami di sana. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya kita undang juga Profesor Dr. Inyoman Nurjaya SHMH. dan untuk penanggap kita yang terakhir kami undang Prof. Dr. Lazarus Tri Setiawanta SHM HUM Baik selamat pagi Prof bisa berada di ujung wah ini sudah hadir semua para penanggap kita wah semuanya juga sudah membawa bukunya masing-masing juga wah baik kalau begitu ini kita akan mendengarkan tanggapan dari profesor-profesor yang sudah ada di depan nanti akan ada sesi tanya jawab juga ada sesi diskusi juga oleh karena itu mungkin waktunya juga sangat terbatas begitu Prof kami mohon maaf terlebih dahulu saya mohon maaf terlebih dahulu kalau nanti kami akan ada pengingat-pengingat waktu begitu untuk memberikan tanggapan mungkin waktunya 7 menit begitu ya wah langsung waduh gimana nih 25 slide sudah jadi 7 menit kita akan mendapatkan tanggapan dari masing-masing penanggap karena nanti kita akan ada sesi diskusi juga baik kalau begitu sahabatnya akan memulai terlebih dahulu dari Prof Anis silahkan Prof Anis untuk waktunya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan saya mulakan tentunya Bapak Rektor Uni Sula ini juga tidak lepas dari bukunya Prof Deddy ya selalu progresif Prof. Dr. Haji Gudato S.A.M.H dan banyak prestasi yang telah dilahirkan oleh beliau kemudian juga Bapak Dekan Fakultas Hukum Uni Sula Bapak Dr. Bambang Tibau di Bono S.A.M.H dan lebih khusus pada pagi hari ini yang menjadi idola para polisi di Indonesia Insya Allah juga secara global gitu ya Prof ya Bapak Asisten SDM Porni Irjen Pol Profesor Dr. Deddy Prasetyo M.Hum MSI MM seluruh jajaranya baik di Mabes maupun Polda, Polres maupun Posek yang Alhamdulillah ini bisa di tengah-tengah kita semuanya dan juga Bapak Ibu seluruh ini ya keluarga besar Fakultas Hukum Uni Sula Sivitas Akademika tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT ya ada juga para penanggap Prof. Tiwi, Prof. Nyoman, Prof. Layarus, Prof. Endah dan para guru besar lebih khusus di tengah-tengah kita juga ada Prof. Busro ada Pantun ya ini buat apa namanya Bapak Ibu semuanya tapi harus dibaca ke PA-nya ya nanti kita bati bisa bareng-bareng cakep gitu ya Bu ya oke siap jahit kain sari buat pesta cakep kain disulam berbagai sisi cakep selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia saya ucapkan salam presisi wahaa terima kasih Bu ya baik Bapak Ibu yang berbahagia tentunya kita semuanya sudah memegang bukunya dari Prof. Daddy bukunya memang sangat apa namanya dikemas dengan begitu unik ya sederhana lugas namun berani ya setajam silet gitu ya Prof ya karena beliau ini juga selain sebagai penulis praktisi dan banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata sudah diimplementasikan apa namanya top down begitu ya nah apa yang menjadi keunggulan secara global di dalam bukunya Prof. Daddy ini tentunya yang pertama adalah beliau berani ya menuangkan gagasan New Paradigm apa New Paradigm itu adalah bagaimana pergeseran dari hukum pidana secara klasik ya menjadi hukum pidana modern perbedaannya apa dan apa sebetulnya tadi disampaikan banyak hal lapas over capacity ya kalau yang di penjara nampaknya kalau kemarin pada saat pandemi itu lebih dari 200 sekian ya dan ditambah yang ditahan oleh polisi 32 ribu sekian over capacity-nya luar biasa walaupun kemarin sudah ada 32 yang 32 ribu ya pada saat pandemi kan naik Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan biaya operasional terus-menerus dan nampaknya dalam perampingan itu apa namanya Indonesia secara anggaran itu menghabiskan ya terlion untuk untuk apa namanya bahasanya recovery mereka yang ada di lapas nah dengan buku ini tentunya keunggulannya bagaimana ada perubahan mindset daripada penegak hukum khususnya adalah apa namanya polisi ya sebagai pintu atau gerbang utama penegakan hukum di Indonesia dalam sistem peradilan bidana nah apa perbedaan daripada paradigma lama dengan paradigma modern tentunya paradigma lama atau klasik ini adalah keadilan restributif ya dimana disitu mindset daripada penyidik maupun masyarakat lebih kepada penghukuman pemidanaan pemenjaraan balas jendam kemudian Prof. Daddy ini dalam bukunya adalah perubahan mindset dari keadilan distributif menjadi keadilan restoratif dalam keadilan restoratif ini tentunya ada tiga hal yang pertama adalah keadilan korektif kemudian keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif apa bedanya tiga hal ini oh dua menit lagi selesai ya baik tiga hal ini adalah dimana umpamanya ada tidak pidana kekerasan seksual jadi kalau dengan mindset paradigma yang lama penyidik tinggal apa namanya manggil kemudian proses judicia kemudian di penjara selesai kan artinya tidak pernah memperhatikan korban nah padahal korban ini yang dibutuhkan ini adalah bagaimana dia juga mendapatkan keadilan secara rehabilitatif maupun restoratif artinya kebutuhan-kebutuhan dia itu juga diakomodil tapi artinya dengan saat ini ada perubahan mindset yang sangat luar biasa seperti misalnya kasus seorang sopir trek yang kemudian dia mengendari trek dia mundurkan mobilnya in treknya akan bekerja tidak tahu ternyata apa anaknya sedang main di bawah treknya itu dan tergilas akhirnya meninggal nah ini kalau dipakai paradigma lama nanti semuanya kehilangan keluarga itu betul kan sudah ke kalau nanti si driver bapaknya di penjara maka dia sudah si ibunya kehilangan bapaknya dan anaknya bahkan juga mata pencahirian untuk kehidupan kebelanjukan selanjutnya nah apa kemudian yang dimasuk dengan restoratif di dalam restoratif ini memang ada dua ya dua kalau dilihat dari definisinya dalam pada sisi konsep yaitu nilai dan kemudian pada sisi proses artinya bagaimana tiga keadilan tadi bisa dirasakan oleh seluruh apa namanya tidak hanya kepada pelaku tapi juga korban masyarakat dan para penegak hukum tentunya karena ini semuanya dilibatkan nah di dalam bukunya Prof. Deddy ini juga ada tiga spektrum ya artinya bagaimana restoratif ini kalau dilihat sedalam filsafat Pancasila kemudian pada hukum pidana Islam dan pada aspek normatif juridis dan sosiologisnya kita tahu Indonesia ini memiliki Pancasila ya sebagai sumber daripada segala sumber hukum dimana ada beberapa sila ada lima sila dan semua sila itu adalah sentrumnya adalah sila ketuhanan yang maesah nah letak daripada restoratif justice ini adalah pada sila keempat sila keempat adalah permusyawaratan waktunya sudah oh waktunya sudah habis ya iya baik mohon maaf ini ya mendayung ketepian dengan kekasih cukup sekian dan terima kasih satu lagi ya buah selasih buah mengkudu terima kasih I love you heee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh artinya tadi sudah mulai dibedah satu persatu mungkin nanti untuk penangkap yang lain mungkin bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain lagi lain lagi jadi agar lebih komprehensif begitu ya untuk bedah buku kali ini kalau tadi Prof Anis sudah banyak mengatakan bahwa ini sudah tidak lagi jamannya balas dendam begitu kan ya memang sudah perlu adanya perubahan karena agar tadi contoh yang tadi dikatakan bahwa tidak kehilangan semuanya karena kalau misalkan dengan paradigma lama itu kehilangan semua wata pencarian semua akhirnya itu akibatnya bukan hanya kepada hukum saja tapi kepada ekonomi dan kesejahteraan dan lain sebagainya baik sekarang kita lanjut ke Prof Sri Enda Prof Sri Enda Monggo terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati dan kami banggakan Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH Rektor Uni Sula yang kami hormati penulis buku dalam hal ini Profesor Dr. Deddy Prasetyo MUM MSIMM yang saya hormati tim penanggap juga para hadirin yang saya muliakan langsung saja saya menanggapi apa yang ditulis oleh beliau saya ada tiga sorotan utama mengenai buku ini yang pertama buku ini terdiri dari enam bab yang pembahasan tiap babnya itu sangat update Sehingga penting menjadi rujukan untuk memahami urgensi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia Dan merupakan buku yang mudah dipahami dengan bahasa hukum yang pas serta pembahasan yang komprehensif Dalam buku ini itu sudah dilengkapi dasar yuridis, pergeseran paradigma, dan transformasi operasional serta penegakan hukum Yang dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan perbandingan di berbagai negara serta implementasinya Dan juga teori-teori pendukung yang lengkap sehingga penting dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa hukum S1, S2, S3, penegak hukum, dan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya Tapi mungkin untuk teori bisa ditambah teori tujuan pemidanaan ke depan Kemudian selanjutnya bahwa penulis buku ini adalah penegak hukum yang mempunyai pengalaman langsung Baik sebagai praktisi atau sebagai penegak hukum maupun akademisi Sehingga penyajian data dan analisisnya ini bukan sekedar penyajian data sekunder Tapi juga data primer yang memadai Serta dengan analisis yang tajam didasarkan pada regulasi, teori, dan praktek penegakan hukum selama ini Keunggulan buku ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum Dari positifisme yang lebih mengedepankan kepastian hukum ke arah penegakan hukum secara progresif Yang lebih berkeadilan sebagaimana harapan masyarakat Ada pun mengapa beliau itu menulis mengenai ide restoratif justice Ide ini itu sebetulnya bertolak dari paradigma baru atau lensa pandang yang berubah Perubahan mengenai reaksi terhadap kejahatan secara umum maupun hakikat kejahatan itu sendiri Kejahatan itu tidak lagi dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang abstrak Tetapi lebih pada pergeseran terhadap orang dan hubungan antar orang Bertolak dari pandangan demikian Maka reaksi mendasar itu ditujukan pada perbaikan kerusakan atau kerugian Atau restoration of the damage Baik terhadap korban, lingkungannya maupun masyarakat luas Banyak yang mengatakan bahwa restoratif justice merupakan jalan ketiga Atau sering disebut dengan third way Yang dipilih untuk menggantikan neo-retributive criminal law dan rehabilitation model Ini menurut Peters di tahun 1995 Ada pun dari perspektif perbandingan internasional Ada rekomendasi dari Komisi para Menteri Dewan Eropa Yang menyatakan bahwa ide restoratif justice ini Mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu Mereka yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban Mereka yang menghendaki alternatif pidana Dan mereka yang menghendaki dikuranginya pembiayaan dan beban kerja Dari sistem peradilan pidana Atau membuat sistem yang lebih efektif dan efisien Dan keadilan restoratif ini adalah sebagai wujud Implementasi dari ide keseimbangan monodualistik Dimana ide keseimbangan monodualistik adalah Keseimbangan antara tujuan nasional Yaitu tujuan untuk melindungi masyarakat Dan melakukan kesejahteraan masyarakat Serta keseimbangan dengan nilai-nilai pansasila Yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan Oleh karena itu keadilan restoratif justice ini Keadilan restoratif ini merupakan implementasi Antara keseimbangan kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu Perlindungan atau keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku Atau ide individualisasi pidana dan korban Antara faktor objektif perbuatan atau lahiriah Dan faktor subjektif orang sikap batin Atau ide dadar strafreh Antara kriteria formal Yang lebih berorientasi pada asas legalitas formal Dan keseimbangan dengan kriteria material Yaitu dengan mengakui ajaran sifat melawan hukum material atau asas legalitas material Keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan Serta antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global Oleh karena itu kami sangat mensupport Artinya untuk Bapak Ibu semua Untuk paham mengenai buku ini Dan mungkin bahasan mengenai RUU KUHP 2019 yang ada di buku Bisa kalau sudah ke depan Berarti KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023 Demikian tanggapan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa tanggapannya Singkat padat bahkan juga memberikan masukan-masukan Begitu ya Bu Untuk next buku Ini baru beda buku yang ini Pak Udah ditagih buku selanjutnya Pak Ini Prof luar biasa Baik selanjutnya kita akan dengar tanggapan dari Prof Hearty Winningsi Monggo Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rektor Uni Sula Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHSE AKTM HUM Yang saya hormati dan saya muliakan Penulis buku Bapak Irjen Paul Profesor Dr. Deddy Prasetyo MHUM MSIMM Dan hadirin yang berbahagia Penulisan buku ini Berangkat dari pengalaman seorang pejabat kepolisian yang memiliki pengalaman panjang Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Penegakan hukum saat ini Belum berhasil Belum memberikan keadilan yang substansial kepada masyarakat Oleh karena itu Penulis Telah melakukan satu Penelitian yang mendalam Dan menawarkan satu konsep penegakan hukum Yang berbasis restoratif justice Strategi transformasi menuju polri presisi Bapak Ibu yang saya hormati Buku ini sangat penting untuk dibaca Terutama untuk para Teoretisi Baik di program S1 S2 Dan S3 Dan juga Sangat penting-penting sekali Bagi aparat penegak hukum Kepolisian Kejaksaan Hakim Dan juga aparat hukum yang lain Karena apa Bapak Ibu? Karena Buku ini membahas secara komprehensif Tentang kebijakan dan legalitas hukum progresif Penerapan konsep restoratif justice Kemudian sejarah perkembangan pemikiran hukum Dari masa ke masa Dan juga ada satu konsep yang terbaru yang ditawarkan Yaitu hukum progresif Bapak Ibu yang saya hormati Sebagai mana yang tadi kami sampaikan Bahwa Salah satu alasan Mengapa Penulis menulis tentang tema ini Saya telah membaca Buku ini Yang pertama Penulis melihat bahwa Selama ini proses penegakan hukum Masih menunjukkan keterpurukan Masih jauh dari harapan Pencari keadilan Saat ini kasus-kasus kecil Sampai kasus besar Itu semua dibawa ke peradilan Nah sehingga dampaknya adalah Saat ini Peradilan itu Kebanjiran Tugas Begitu Bapak Ibu ya Jadi demikian juga ada Overkapasitas di lembaga Pemasrakatan Demikian juga Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Itu belum dapat dipenuhi Nah oleh karena itu Tentu disini Penulis telah menyampaikan Secara gamblang Apa sebetulnya yang menjadikan Ini semua Nah Salah satu penyebabnya adalah Paradigma positifisme Yang tadi juga sudah dibahas Jadi disini Paradigma positifisme Hanya mengidentikan hukum Itu sebagai undang-undang Jadi konsekuensinya Bahwa Keadilan itu tidak bisa diberikan Kemudian cara pandang Dari para aparat penegah hukum Selama ini Itu masih dengan Formal Legalistik Jadi hanya mengacu Kepada undang-undang Yang tertulis saja Nah oleh karena itu Ini tentu Memicu keterpurukan dunia hukum Dan juga ketidakpuasan publik Kemudian paradigma positifisme Ini juga Memandang hukum Itu hanya dipandang Sebagai hukum Jadi hukum Hanya untuk hukum Tetapi bukan untuk manusia Oleh karena itu Keadilan yang diberikan Juga keadilan yang sangat terbatas Selain itu Bapak Ibu Di dalam buku ini juga dikupas Tentang Salah satu penyebabnya Karena Pendidikan hukum kita saat ini Juga masih Berparadigma positifisme Jadi pendidikan hukum kita Masih mencetak tukang Yang piyawai Melaksanakan undang-undang Tetapi tidak piyawai Untuk berpikir kritis Dalam membuat Dan menegakkan hukum Yang berbasis Keadilan Dan kemanusiaan Oleh karena itu Bapak Ibu Tadi juga sudah dijelaskan Dan Di dalam buku ini juga Dijelaskan Sarah Gamblang Bahwa persepsi dari masyarakat Bahwa hukum kita itu Tumpul ke atas Dan Tajam ke bawah Sebagai mana kita ketahui Banyak kasus-kasus yang Menimpa Kaum Yang tidak memiliki Akses di bidang ekonomi Seperti kasus Nenek Minah Kemudian Kasus Empat orang ibu Di desa Wajah Geseng Di Lombok Tengah Kemudian ada Kasus Kakek Samirin Yang difonis Dua bulan Empat hari Karena mencuri Atau memungut Sisa getah karet Di perkebunan karet Di Sumatera Utara Ini semuanya Dan masih banyak lagi Kasus-kasus Yang menimpa Masyarakat kita Yang keterbelakangan Dalam bidang ekonomi Itu juga dibawa Ke peradilan Yang sebetulnya ini Tentu Kalau kita nanti Akan menerapkan Prinsip dari Hukum progresif Dengan paradigma Restoratif justice Tentu ini tidak demikian Nah oleh karena itu Bapak ibu Di dalam buku ini Penulis Profesor Deddy Prastio Menawarkan Satu konsep Tentang Penegakan hukum Yang Progresif Dengan pendekatan Restoratif justice Karena hukum Progresif Disini dikatakan Bahwa hukum itu Untuk manusia Dan bukan Sebaliknya Kemudian Hukum progresif Bukan hanya Teks Tetapi juga Konteks Hukum progresif Memposisikan Kepastian Keadilan Dan kemanfaatan Dalam satu garis Baik ibu Untuk pengingat waktu Baik Terima kasih Sekali lagi Atas kesempatan Yang diberikan Kepada saya Sekali lagi Saya juga Mengaturkan Selamat Kepada Bapak Profesor Deddy Prastio Semoga Karya Beliau ini Betul-betul Bisa Menambah Literasi Menambah Referensi Bagi para Akademisi Para praktisi Dimana Tulisan-tulisan Yang menulis Tentang Restoratif justice Ini masih Belum banyak Mudah-mudahan Kita semua Bisa memiliki Dan insya Allah Kami juga akan Mempropagandakan Ini Prof Ke kampus kami Karena ini Saya pikir Sangat penting Untuk dibaca Oleh Anak-anak kami Di program S1 S2 Dan S3 Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada yang kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnowun Prof Hearty winning Si Luar biasa Bahwa Akhirnya nanti Buku ini Bisa menjadi acuan Juga untuk Jurnal-jurnal Berikutnya Ya Prof Baik Kalau begitu Kita lanjut Wah Ini sepertinya Sudah tidak sabar Untuk bisa menanggapi Buku dari Prof Deddy Monggo Prof Nyoman Nurjaya Terima kasih Moderator Pemanu sidang ini Prof Prof Dr Deddy Prastio Yang saya hormati Ibu dan Bapak Serta hadirin Yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Salam Salam Sejahtera Untuk kita Semua Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Ibu Dan Bapak Serta hadirin Berbahagia Ini sebenarnya Kuliah Satu semester Mohon Sepuluh menit Terima kasih Kesempatan ini Prof Prof Dr. Dr. Deddy Prastio Yang saya banggakan Sebagai mantan promotor beliau Di Universitas Brawijaya Tentu saya sangat Memberi Mengapresiasi yang tinggi Ya Karya-karya beliau Itu lebih produktif Daripada karya saya Sebagai mantan promotornya Nah Kaitan dengan buku ini Pemahaman tentang restoratif justice Itu dijemahkan menjadi keadilan restoratif Coba kita akan Saya akan coba pahami secara holistik Nah Ranah Dari restoratif justice ini Sebenarnya ada di ranah Hukum acara pidana Bagaimana penyelesaian perkara pidana itu Dilakukan Kalau mengacu pada Hukum pidana klasik Yang karakternya itu adalah Disebut dengan Retributive justice Artinya keadilan yang memang tujuannya Untuk diberikan untuk menghukum Retributive justice Dan Kemudian Ada resistensi Dalam Perkembangannya Dari retributive justice itu Kemudian Beralih paradigma Untuk Memperkenalkan Apa yang disebut dengan Restoratif justice Artinya apa Keadilan yang dimaksudkan Untuk memulihkan Seperti Semula Keadilan Yang ditujukan untuk Mengembalikan Keadaan Seperti semula Dengan cara bagaimana Menyelesaikan perkara pidana itu Yang seharusnya Melalui sistem Peradilan pidana Itu dialihkan Keluar sistem itu Dengan cara Mempertemukan Pelaku Dan korban Kemudian keluarganya Tokoh masyarakat Tokoh adat Tokoh agama Dan dimediasi Kemudian oleh Penegak hukum Nah Memahamnya Seperti itu Karena kalau Retributive justice Itu harus Melalui Sistem peradilan pidana Tujuannya Untuk menghukum Oleh karena itu Hukum pidana itu Disebut sebagai Hukum yang dibuat Memang Tujuannya untuk Menghukum Memberi Nestapa Memberi Sengsara Dan ada Tujuan untuk Membalas dendam Dalam bahasa latin Hukum pidana itu Disebut sebagai Lex Talionis Oleh karena apa Negara itu juga Diberikan hak Untuk menghukum Itu disebut Sebagai Ius Puniendi Kalau Ius Punale Itu memang Hukum yang dibuat Untuk Mengatur Sangsi pidana itu Nah Ibu dan bahasa kalian Memahami Restoratif justice Dalam buku ini Memang Komprehensif Kajiannya Dengan Pertama Saya Apresiasi Kajian Perbandingan Dengan negara-negara Lain Itu sudah Dilakukan Indonesia Kalau Berbicara Restoratif justice Sebenarnya Sebenarnya bukan Hal yang Baru Itu ada Kaitan dengan Nilai-nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Dan bahkan Kalau Lawrence Friedman Itu menyebut Sebagai Legal culture Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Satu Sengketa Atau Pelanggaran Adat Kalau Elgin Erlich Teorinya Itu Living law Keadilan Restoratif Dengan Menyelesaikan Satu Perkara Atau Sengketa Itu Dengan Cara Musyawarah Sebagai Bagian Dari Nilai-nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat Caranya Seperti Bahkan Von Savigny Dengan Teorinya Volk Geist Itu Bagian Dari Jiwa Rakyat Ini Dan Sudah Diungkapkan Sebagai Nilai Sebagai Dasar Moral Yang Menjiwai Bangsa Ini Dikemas Kemudian Menjadi Lima Oleh Bung Karno Menjadi Poncasila Sila Keempat Itu Sebenarnya Nilai Moral Atau Dasar Moral Dalam Menyelesaikan Satu Perkara Sengketa Itu Dengan Cara Musyawarah Nah Ibu Dampil Sekalian Saya Kemudian Menjadi Tertarik Untuk Mengkaji Ini Dikaitkan Dengan Bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjabarkan Keadilan Restoratif Ini Menjadi Bagian Dari Budaya Kerja Dalam Hubungan Dengan Penegakan Hukum Berbicara Restoratif Justice Itu Sebenarnya Ada Dasar Hukumnya Bukan Tidak Ada Dasar Hukumnya Dasar Hukumnya Itu Sebenarnya Apa Yang Disebut Dengan Discretionary Power Kewenangan Diskresi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Itu Jelas Dalam Pasal 16 Dan 18 Untuk Kepentingan Umum Pejabat Kepolisian Negara Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Dapat Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Penilaiannya Sendiri Tegas Sekali Disebut Tapi Tetap Dalam Batas-batas Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Kodo Etik Kepolisian Dan Juga Hak Asasi Manusia Nah Apa Yang Saya Ingin Tegaskan Disini Sebenarnya Berbicara Restorasi Justice Itu Sudah Dikenal Dalam Dunia Akademik Yang Disebut Dengan Mediasi Penal Sudah Ada Itu Kalau Dalam Perkara Perdata Ini Yang Sebenarnya Disebut Alternative Dispute Resolution Ada Yang Menyebut Sebagai Appropriate Dispute Settlement Untuk Pengingat Dalam Perdata Kalau Dalam Hukum Pidana Yang Disebut Ini Adalah Retributive Justice Nah Saya Ingin Menegaskan Kemudian Sedikit Aja Indonesia Sebenarnya Sudah Dulu Menerapkan Restorasi Justice Buku Ini Menegaskan Lagi Khusus Untuk Dugas Dugas Kepolisian Dalam Hubungan Dengan Penegakan Hukum Terima Kasih Assalamualaikum Brom Santillahi Om Santill 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 Baik Terima Kasih Prof Nyoman Artinya Ada Penegasan Dengan Buku Ini Yang Dilakukan Sudah Benar Dan Ini Bisa Menjadi Literasi Yang Lebih Luas Lagi Baik Di Ujung Sana Penanggap Kita Yang Terakhir Sebelum Nanti Kita Masuk Ke Sesi Diskusi Prof Lazarus Monggo Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Salam Presisi Bayangkara Kalau Saya Langsung Saja Kalau Saya Yang Terakhir Itu Minta Waktu Lima Menit Saja Karena Semuanya Sudah Ditanggapi Oleh Penanggap Yang Sebelumnya Sehingga Saya Hanya Menanggapi Dua hal Fokusnya Mengenai Nama penulis Dan judul Bukunya Saja Karena Kalau kita Mengenal Penulisnya Kemudian Judulnya Kita Pasti Akan Punya Minat Untuk Membaca Yang Bukan Orang Hukum Pun Tadi Mbak Moderator Itu Tahu Paham Nama penulis Tanpa Gelar Itu Deddy Prastio Kalau Saya Lihat Di Primbon Mojo Pahit Mungkin Tidak Ditemukan Sekarang Deddy Itu Keteguhan Kebijaksanaan Kekuasaan Prastio Kekuatan Kalau Digabung Sifatnya Juga Punya Hal Yang Bagus Semua Kreatif Dan Kemudian Dari Sisi Empatinya Cerdas Meskipun Ada Yang Satu Yang Saya Kemukakan Suka Marah Marah Itu Anak Buah Yang Tahu Karena Tanggungjawab Besar Kalau Saya Lihat Di Dadanya Deddy Ini Sudah Terkenal Di Luar Negeri Amerika Inggris Australi Karena Setiap Anak Memanggil Bapaknya Kan Deddy Mudah Diabalkan Itu Dari Sisi Nama Kalau Saya Baca Ini Ada Prof. Satsipto Pasti Orang Akan Sudah Terpercaya Karena Sifatnya Baik Semua Dalam Ilmu Nemerologi Juga Skornya Tinggi 105 Kalau Tidak Salah Kalau A1 B2 Kemudian Kalau Ini Mungkin Tidak Ilmiah Judulnya Kalau Saya Melihat Ini Sebenarnya Setelah Saya Baca Isinya Tidak Hanya Sekedar Tujuannya Itu Pada Polri Yang Presisi Tujuannya Lebih Jauh Lagi Apa Yang Tertulis Disini Karena Polri Presisi Atau Presisi Polri Ini Kan Hanya Dari Semboyan Kapoli Yang Sekarang Sebelumnya Mungkin Apa Semboyannya Bukan Polri Presisi Pro Apa Pro Bukan Produser Promoter Profesional Modern Dan Terpercaya Kalau Hanya Berhenti Sampai Disini Meskipun Dalam Isi Bukunya Lebih Jauh Lagi Saya Melihatnya Sehingga Ini Hanya Sarana Semboyan Slogan Dari Polri Yang Baru Ini Sehingga Kalau Dilihat Dari Ini Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Polri Presisi Menuju Keadilan Bermartabat Atau Keadilan Pancasila Itu Ada Dalam Bukunya Yang Saya Baca Satu Jam Disitu Selesai Meskipun Saya Bukan Orang Bidana Karena Misalnya Andekata Takdir Menghendaki Penulis Buku Ini Menjadi Kapolri Next Kapolri Mungkin Slogannya Akan Lebih Dintikatkan Lagi Misalnya Polisi Polri Sejati Artinya Polri Yang Sejahtera Berdasarkan Jati Diri Tri Beratrah Dan Satur Prasetya Ini kan Sesuatu Yang Berkembang Tapi Buku ini Akan update Terus Kalau kita Melihat Dari Sisi Isinya Hanya Ini Kan Judulnya Mungkin Dibatasi Pada Apa Yang Menjadi Slogan Polisi Sekarang Sudah Lima Menit Ya Sudah Jadi Saya Kembalikan Wassalamualaikum Barumatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Maturnuhun Ini Bukan saya yang ingetin Waktu Prof yang ingetin Waktu Terima kasih Prof Tanggapannya Dari Lima Penanggap Ini Kita Sudah Mendengarkan Dari Beberapa Sudut Pandang Begitu Ya Tapi Yang Pasti Dari Lima Tanggapan Ini Memang Memberikan Tanggapan Yang Mendukung Dan Memang Bahkan Ada Masukan Masukan Untuk Kelanjutan Buku Ini Begitu Saya Yakin Di Sini Bapak Ibu Saya Melihat Banyak Sekali Dosen Profesor Guru Besar Dan Juga Mahasiswa S2 Ataupun S3 Yang Ada Disini Bisa Untuk Berdiskusi Kita Masih Punya Waktu Berdiskusi Langsung Dengan Penulis Bukunya Dan Mungkin Ada Juga Yang Sedang Mengambil Disertasi Atau Tesis Terkait Hal ini Juga Bisa Ini Bisa Menjadi Rujukan Literasi Baik Kalau begitu Prof Jadi Saya Mohon Untuk Untuk Bisa Melempar Sesi Diskusi Kepada Bapak Ibu Yang Telah Hadir Tapi Coba Saya Disini Sepertinya Melihat Ada Bapak Dosen Juga Bapak Dokter Dwi Wahyono Dimana Selamat pagi Bapak Ini Biasanya Memberikan Tanggapan Tanggapan Dan Diskusi Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Jenderal Profesor Dr. Dedy Prastio Izin Memperkenalkan Diri Pak Jenderal Kami dulu Adalah Anggota Polri Jenderal Kemudian Sudah Pornatugas November 2017 Setelah Dijinkan Untuk Bergabung Di Universitas Sultanagung Di Hukum Kami Mengajar Hukum Acara Pidana Kiriminologi Sosiologi Dan Pendidikan Antikorupsi Terkait Dengan Bedah Buku Jenderal Ini Mohon Izin Saya Akan Mengajukan Dua Pertanyaan Berangkat Dari Halaman 159 Penerapan Restoratis Dastis Di Masa Depan Beberapa Pendekatan Yang Dilakukan Untuk Penerapan Pendekatan Kekadilan Restoratis Dastis Di Indonesia Harus Menimbang Beberapa Hal Terutama Huruf Nomor Dua Keadilan Restoratis Dastis Bisa Diterapkan Pada Kejahatan Kejahatan Yang Tidak Berdampak Pada Keselamatan Jiwa Atau Tubuh Seperti pencurian Penggelapan Dan Penipuan Beberapa Tahun Yang Lalu Jenderal Kalau Tidak Salah Tepat Tahun 8 Sampai 2012 Kami Masih Dinas Kami Melakukan Penelitian Di Beberapa Pores Terutama Yang Terkait Dengan Terjadinya Tindak Bidana Kejahatan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Beberapa Pores Yang Kami Teliti Secara Fakta Menunjukkan Angka Bahwa Kurang Lebih 80% Kejadian Kejelakatan Lintas Yang Korbannya Meninggal Dunia Itu Secara De facto Selesai Karena Masing-masing Pihak Antara Pelaku Dan Keluarga Korban Sudah Mendapatkan Keadilannya Tetapi Pihak Penyidik Tidak Bisa Mengimplementasikan Dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Hal ini Terbatas Pada Bunyi Pasal 109 Puap Dimana Penghentian Penyidikan Itu Hanya Bisa Dilegukan Terhadap Tiga Hal Bukan Merupakan Tindak Pidana Tindak Pidana Tetapi Tidak Cukup Tidak Demi Hukum Sedangkan Perdamaian Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dengan Keluarga Korban Tidak Bisa Dipakai Sebagai Dasar Untuk Menghentikan Proses Pendidikan Yang Jalan Sementara Itu Di dalam Surat Al-Bakoroh Ayat 178 Disebutkan Bahwa Kita Manusia Beriman Itu Diwajibkan Untuk Melakukan Kisos Terhadap Korban Pembunuhan Akan Tetapi Ketika Keluarga Korban Itu Memberikan Maaf Maka Bisa Dilakukan Perdamaian Dengan Membayar Diat Ini Terjadi Di Salah Satu TKW Asal Ungaran Yang Melakukan Pembunuhan Di Arab Kemudian Campur Tangan Negara Membayar Kistos 12 Miliard Dia pulang Apakah Di dalam Keadilan Restoratist Yang Digagas Oleh Polri Terutama Yang Jenderal Tulis Ini Terhadap Tindak Bidana Yang Menyebabkan Ada Korban Manusia Meninggal Itu Tidak Maksud Di dalam Salah Satu Yang Bisa Dihentikan Dengan Restoratist Dasis Pertanyaan Pertama Yang Kedua Bagaimana Antisipasi Terhadap Kemungkinan Munculnya Abuse Of Power Di dalam Pelaksanaan Restoratist Dasis Di tingkat Penjadikan Tidak Bidana Misalnya Ada Kasus Penipuan Ketika Tersangka Itu Belum Dilakukan Penangkapan Dan Penahanan Itu Tidak Mau Damai Tersangka Dilakukan Penangkapan Kemudian Ditahan Karena Tidak Tahan Terhadap Situasi Ketika Dia Di dalam Penjara Dia Melakukan Damai Sehingga Dibuatlah Perdamian Antara Korban Dan Pelaku Nah Perdamian Inilah Yang Dipakai Untuk Dasar Menciptakan Keadilan Restoran Dastis Di RGKAN Padahal Ada Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 2356 Tahun 2002 Perdamian Yang Dilaksanakan Dalam Keadaan Terpaksa Ada Tekanan Itu Bisa Dibatalkan Nah Ini Antisipasi Kedepan Mohon Ijin Bagaimana Terima 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 Ini karena Keterbatasan Waktu Jadi Langsung Saja Untuk Bisa Dijawab Oleh Prof Deddy Dan Nanti Mungkin Sesisi Tanya Jawabnya Bisa Kita Lanjutkan Sambil Makan Siang Atau Sesuatu Yang Lebih Informal Terima Baik 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 Terima 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 Memang Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Kita baru mengacu kepada beberapa hal tidak api dana ya, khususnya pencurian ringan, kemudian undang-undang ITE, penyalah gula narkoba, khususnya bagi pengguna, dan lakal antas. Khusus yang pertanyaan pertama, kembali lagi kita seperti yang saya sampaikan di awal adalah kita memiliki satu kendala ya, kendala budaya hukum kita. Tidak semuanya aparat penegak hukum menyadari dan tidak semuanya masyarakat pun menyadari bagaimana proses mediasi yang dilakukan dengan aparat penegak hukum itu betul-betul memenuhi rasa keadilan, kebahasaan hukum, dan kemanfaatan hukum. Seperti yang dicontohkan oleh beliau tadi, khususnya kejahatan yang berimpak kepada hilangnya nyawa seseorang. Kalau misalnya kejahatan pembunuhan atau pengalian berat yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia, sampai dengan hari ini penyidik belum akan melakukan restorasi castif di dalam mediasi penyelesaian kasusnya. Kasus yang ditangani penyidik dapat dipastikan itu proses sampai dengan pengadilan. Tapi saya sendiri menegaskan, ada beberapa contoh kasus yang ditangani yang sangat viral dan ini membuat saya pusing juga ketika saya jadi kadifumas. Ketika penyidik di polder Indonesia Tenggara Barat, polder Indonesia saya lupa ya, ini juga kaitannya dengan boleh dikatakan tidak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh misalnya, seorang korban begal, seorang korban begal, karena dia harus melakukan overmark atau dia melakukan pemelaan diri, not fair. Maka dia melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan ya, melumpuhkan para pelaku begal itu dua orang meninggal dunia. Oleh penyidik di poris itu langsung korban begal tersebut, itu langsung ditapukan sebagai tersangka. Karena pada saat itu penyidik melihat, ketika mendapat laporan pada masyarakat, diketemukan di TKP, ada dua orang dalam kondisi sekarat, yang luka bacokan semuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Maka penyidik melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Dari proses penyelidikan dan penyelidikan, diketemukanlah pelaku yang membunuh dua begal tersebut. Maka penyelidik berkesimpulan, korban begal tersebut ditapkan sebagai tersangka. Dalam prosesnya, masyarakat langsung semuanya bereaksi. Polisi ini menggunakan cara apa yang melakukan pernegahan hukum itu? Polisi betul-betul hanya textbook bagaimana meragam hukum itu hanya hitam putih saja. Semua pasal-pasal material, formil saja terpenuhi, sehingga penyelidik tidak melakukan betul-betul kajian secara komprehensif. Pak Kapolri memberitakan kepada saya pada saat itu, Bang, tolong untuk kejadian di NTB dikoordinasikan dan di medikasi. Saya menghubungi Kak Polda, Bang, itu gimana? Kok seorang wakak pores dalam konsep verves langsung menyimpulkan, tidak melihat secara komprehensif bagaimana peristiwa pidana itu terjadi. Sehingga menyimpulkan korban itu langsung dijadikan tersangka. Itu gimana? Tolong Polda turun, gitu-gitu itu langsung ditangani, dilihat secara komprehensif. Dan pada akhirnya setelah melakukan proses gelar perkara, dan juga melalui intervensi dari Mabes dalam hal ini, tim intervensi dari Mabes melihat dan menggelarkan bagaimana sih peristiwa sebenarnya itu terjadi. Setelah dijelaskan peristiwa itu terjadi sebenarnya, maka Kak Polda mengambil alih kau tersebut dan dari proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Pores, langsung dilakukan assessment oleh Kak Polda, dan Kak Polda langsung menetapkan bahwa penetapan tersangka dianulir dan langsung dihentikan proses penyidikannya. Memang ini kembali lagi pada penafsiran hukum. Saya juga punya pengalaman mengenangani kasus-kasus seperti ini ketika saya kasus-kasus seperti politabel Surabaya. Ketika dari keluarga tersangkanya itu tidak melakukan peradilan terhadap proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, it's okay, lanjut, berarti dia dihentikan proses penyidikannya. Tapi ketika dari pihak keluarga tersangka dia melakukan proses peradilan terkait menangkut masalah proses penyidikan hal tersebut, orang menangkut bahwa notware sama overmark itu yang membantikan bukan penyidik. Di situ diatur dalam kemacara pidana, notware sama overmark itu yang memutuskan adalah sidang pengadilan. Tapi kalau misalnya melalui mekanis sidang pengadilan seperti yang kami alami Prof Nyoman, ketika kami menangkut kasus juga di Surabaya, karena pada situ seorang istri dikejar-kejar sama suaminya karena takut bajunya dibuka dan sebagainya, diancam dengan menggunakan pisau, istri tersebut melakukan perlawanan dan membunuh suaminya itu. Ya, ketika saya menghentikan proses penyidikan, diperakan, kalah saya bro. Akhirnya kasusnya dilanjutkan, sampai dengan proses pengadilan, dan akhirnya oleh pengadilan tetap diputus notware dan overmarknya. Ya ini, jadi memang kasus-kasus seperti itu sangat kasus istis. Demikian juga kecelakaan lolitas, ada beberapa kasus yang ditangani oleh polisi. Seorang suami, boncengin istrinya, tadi sudah disinggung ya Prof, terjatuh, ya kemudian istrinya kelindes sama truk penyidik. Langsung dia menetapkan tersangka dua-duanya. Karena kelalaiannya mengibatkan hilangnya nyawa seorang, suaminya dijadikan tersangka, sopir truknya dijadikan tersangka. Viral lagi, viral lagi. Masyarakat itu tidak bisa melihat seperti itu. Bagaimana sih penyidik? Itu suami, suaminya kan gak sengaja juga. Masa suaminya membunuh istrinya? Terpaksa di dalamnya lagi, dilakukan gelar perkara lagi, maka kasus itu juga akhirnya dihentikan dengan tidak ditapkan sebagai tersangka. Mereka, Pak Mas Wajerno memang sangat kasuistis. Sekarang memang no viral, no justice itu menjadi fenomena yang dihadapi oleh aparat penegah hukum. Ini era digital, ini era disrupsi informasi. Jadi kewajiban kita harus selalu terus memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita paham betul. Dan aparatnya juga paham betul bagaimana penegahan hukum dengan menggunakan dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kemudian, memang langkah-langkah antisipasi abuse of power ya, yang sama halnya ketika aparat kepolisian terlalu lama melakukan upaya penegahan hukum terkait menyakut masalah penangkapan, penahanan, tersangka terhadap tindak pidana yang menjadi peracan masyarakat. Ini banyak kejadian juga. Saya juga sudah tahun 2022 juga pernah kejadian di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan juga saya pernah, dan beberapa kasus ya. Saya memang diperintahkan oleh Bapak Kapolri, tolong Bang komunikasikan Kapolda, langkah-langkah penegahan hukum yang tidak lakukan itu kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya hal itu dilakukan oleh tingkat Pores, Pores tidak mampu, perintah akan ambil alih tingkat Polda. Maka saya selalu komunikasikan oleh Polda Bang, tolong untuk penegahan hukum yang lakukan oleh Pores ini dikaji ulang kembali. Karena impact-nya itu membuat masyarakat akan menjadi marah. Saat ini sedang marah, yang kasus-kasus begel. Yang ketiga kasus-kasus begel ini tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian, maka masyarakat akan menggunakan caranya sendiri. Yang kalau misalnya ini tidak mampu ditangani dengan baik oleh kepolisian, mulai level Pores, E-Polseg, Pores, dan Polda akan berbahaya. Kalau masyarakat menggunakan hukumnya sendiri, maka yang terjadi adalah masyarakat melakukan penghakiman secara massal. Ini berbahaya. Alangkah-alangkah seperti ini tentunya polisi harus betul-betul mampu melihat, mengantisipasi, dan juga menangani dengan baik tentunya. Kalau misalnya di Jawa Tengah ini, paling terkenal kasus klitik. Klitik. Kalau klitik ini kalau misalnya dibiarkan gitu saja, begel juga dibiarkan gitu saja, maka ya para kepolisian tidak melakukan upaya pendegang hukum secara massif, saya khawatir seperti kejadian di Brazil. Brazil memberikan keluasaan kepada masyarakatnya untuk boleh melakukan pendegang hukum terhadap pelaku-pelaku street crime, pelaku-pelaku kejalanan, dengan menabrakkan para pelakunya, para tersangkanya, dengan langsung membunuh pelakunya di jalan, nah ini akan lebih berbahaya. Justru ketertiban, keteraturan sosial, keamanan justru tidak terjaga dengan baik. Jadi oleh karena memang nanti untuk aparat kepolisian yang ada di sini, harus betul-betul sensitif untuk mengambil langkah-langkah pendegang hukum terhadap apa yang menjadi interes masyarakat. Rasa demikian. Baik, terima kasih Prof. Dedy telah dijawab. Sepertinya ini memang membutuhkan ruang diskusi yang lebih leluasa begitu ya. Jadi karena memang untuk sesi kali ini keterbatasan waktunya memang luar biasa, jadi nanti mungkin ada satu sesi baik formal maupun informal untuk bisa lebih mendiskuskan hal ini. Karena memang ini akhirnya saya bisa melihat, atau misalkan kita semua bisa melihat memang untuk kelangsungan hukum yang ada di Indonesia. Baik, kalau begitu. Terima kasih dan tadi kita sudah banyak mendapatkan pandangan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di sini yang baru saja mendapatkan bukunya, belum membaca atau mungkin membacanya baru sekilas dan segala macamnya, bisa mendapatkan pandangan begitu ya secara komprehensif terkait buku ini. Dan langsung mungkin bisa juga untuk direkomendasikan. Tadi kalau Prof. ngatakan ya, kami propagandakan. Wah, bahasanya hukum banget. Kami propagandakan artinya memang ini menjadi sesuatu yang baik begitu ya, good virus gitu ya, untuk bisa dibaca oleh banyak pihak, bahkan yang bukan dari hukum pun sepertinya memang harus bisa mendapatkan akses kepada buku ini. Jadi sekali lagi terima kasih Prof. Dedi atas karyanya yang luar biasa untuk ke Indonesia. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Sebelum saya tutup sesi ini, saya akan kasih pantun, wah gara-gara Ibu nih saya jelas dibikin pantun gitu ya. Makan sayur bayam pakai sambal hati. Paling enak emang buatan buati. Siap dukung transformasi Polri karena presisi selalu di hati. Wah, terima kasih Bapak. Baik, kalau begitu sekian untuk sesi bedah bukunya. Saya akan kembalikan kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat semeriah sekali lagi untuk sesi diskusi bedah buku. Dan berkenan untuk tetap tinggal di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan Cinderamata. Kami silahkan berkenan untuk menempatkan diri. Cinderamata ini adalah sebagai ungkapan terima kasih dari ASDM Kapolri selaku penulis buku kepada moderator dan Bapak Ibu para penangga. Baik, Cinderamata yang pertama akan diserahkan kepada Moderator Neza Goza. Foto bersama. Cinderamata ketiga akan diserahkan kepada Profesor Dr. Hajah Anies Masturahatun S.A.M.H.M.H.M.H.U.B.S.R. Fakultas Hukum Uni Sula. Baik, Cinderamata ketiga akan diserahkan kepada Profesor Dr. Hajah Sri Indah Wahyu Ningsih. Cinderamata selanjutnya akan diserahkan kepada Profesor Dr. Hajah Harti Winingsih S.A.M.H.M.H.M.H.U.B.S.R. Dari negeri Surakarta. Cinderamata selanjutnya akan diserahkan kepada Profesor Dr. Inyoman Nurjaya S.A.M.H.Guru Besar dari Universitas Brawijaya Surabaya. Dan yang terakhir cindramata diserahkan kepada Prof. Dr. Lazarus Trisetiawan S.A.M.H.M. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jibonegoro, Semarang. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama dan juga kami akan mengundang Rektor Uni Sula, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Karo Jiansra SSDM Polri. Kami silahkan berkenan untuk foto bersama. Kami silahkan juga mengundang kepada Dr. Haji Jawade Hafid SHMH untuk foto bersama. Selanjutnya berkenan salam presisi. Satu, dua, tiga. Foto bersama telah selesai. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Demikianlah seluruh rangkaian acara Bedah Buku Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi telah selesai. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kepada Polda Jawa Tengah atas kolaborasi apiknya dengan Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dan kami silahkan kepada SSDM Kapolri beserta tamu VIP lainnya berkenan menuju ruang transit untuk melaksanakan sesi ramah tamah. Bapak Ibu tamu dan berbahagia marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdallah bersama. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim.